Intro Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Hari ini kita akan membahas video tutorial bagaimana cara membuat sepanduk maulid nabi 1441 Hijriah Yang akan kita peringati pada tanggal 9 November 2019 Dan kebetulan saya ada pesanan banner Tentang maulid nabi yang akan saya buat Hasilnya seperti yang tampak pada monitor anda saat ini Dan sekaligus saya buatkan video tutorialnya Untuk materi atau bahannya silahkan teman-teman download Dan link downloadnya ada di kolom deskripsi di bawah video ini Nanti teman-teman akan diarahkan ke blog saya untuk mendownload materinya Beserta fontnya yang ini Untuk mendownload materinya Teman-teman geser ke bagian bawah disini Nah ini link download materinya Nanti teman-teman akan masuk ke Google Drive Nanti akan tampil seperti ini Kalau tidak tampil seperti ini teman-teman langsung aja mengklik ini tombol ini Tombol download Setelah teman-teman download Satu paket file yang berupa zip ini Nanti akan teman-teman terima file-nya seperti ini Nah seperti ini Silahkan teman-teman urai Atau di ekstrak Caranya klik kanan Pilih ekstrak here Nanti teman-teman akan diminta untuk memasukkan password Passwordnya adalah Only read one Kecil semua Baru di oke Nah ini file-file yang saya sertakan Di dalam paketan ini Silahkan teman-teman gunakan Untuk fontnya Untuk fontnya Ini link downloadnya disini teman-teman Untuk fontnya disini Nanti teman-teman akan diarahkan ke sini Davon.com Ini Silahkan teman-teman download Klik ini Tombol downloadnya Sebelum memulai tutorial Bagaimana cara membuat sepanduk Maulid Nabi ini Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Sekali lagi gratis Agar teman-teman dapat mengetahui Update video saya selanjutnya Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih atau supportnya selama ini Susah selalu untuk teman-teman semua Baik kita mulai Bagaimana cara membuat banner Seperti ini Atau sepanduk seperti ini Kita mulai saja Saya buka Corel Disini saya masih menggunakan Corel X7 atau Corel 17 Hasil desain saya seperti ini Kita akan coba buat persis Seperti ini juga Langkah pertama Kita buat dokumen baru saja File new File new Atau ctrl N pada keyboard Kita pilih Jenis kertasnya adalah F4 Orientasinya adalah landscape Unitnya kita ganti ke cm Untuk primary color mode nya CMYK Terus rendering resolusinya saya pilih 300 dpi Seperti ini Kalau sudah seperti ini settingannya Kita oke saja Nah ini lembar kerja kita Langkah berikutnya teman-teman buat sebuah kotak Dengan menggunakan rectangle Saya buat kotak dengan ini Rectangle tool Saya buat kotak seperti ini Memanjang Terus saya masukkan disini Menggunakan skala Karena kita buat sepanduk itu 1 x 4 meter Berarti kalau 1 meter itu 100 Kalau 4 meter itu berarti 400 Saya buat skalanya disini 40 Seharusnya kan 400 cm Saya buang 0 nya 1 Biar desainnya tidak terlalu besar Atau tidak ukuran sesungguhnya Terus disini saya masukkan tingginya 10 Seharusnya kan 100 cm Untuk 1 meternya Saya buang 0 nya 1 jadi 10 Jadi 40 x 10 Saya enter Seperti ini Tekan tombol P pada keyboard Berketengah Nah ini desain kita Hanya sebesar ini saja Kalau kita buat dengan ukuran sesungguhnya Otomatis kinerja komputer akan semakin berat Nah nanti saat mengekspor Untuk siap cetaknya Baru kita buat ke ukuran sesungguhnya Jadi kita mendesain seukuran ini saja Setelah kita membuat kotak seperti ini Langkah berikutnya kita akan membuat Lengkungan-lengkungan seperti ini Lengkungan yang kuning ini gini ya Dari sini ke sini Belok baru ke sini gitu ya Nah caranya sangat mudah teman-teman Saya menggunakan ini 3 point kurpa Untuk membengkokannya Sangat mudah sekali Kita coba disini Dari sini misalkan Saya tarik begini Saya bengkokin begini Tarik dulu ke sini Baru tarik begini Saya bengkokin Begini Nah dari sini ke sini gitu ya Saya bengkokin begini Oke saya zoom sedikit Scroll gitu ya Dari sini ke sini Bengkokinnya begini Oke Nah dari sini ke sini Bengkokinnya begini Nah gitu Sesuai dengan keinginan teman-teman ya Intinya Ini harus menyambung Antara garis 1 Dengan garis yang lainnya Saling menyambung Kalau saya geser Ini begini dia Nyambung nih teman-teman Nyambung ya Nah berikutnya kita akan Menciptakan objek baru Dari Garis ini Perpotongan garis Dengan kotak ini Intinya harus Menempel di Garis kotak ini Nah dengan Menggunakan ini Dengan menggunakan Smart Fill Kita bisa Membuat objek baru Pilih warna yang diinginkan Misalkan Hijau Klik disini Kita udah menciptakan Sebuah Objek baru Nih Garisnya diapakan Garis ini Kita buang saja Ini sebagai Garis bantu saja Untuk menciptakan objek ini Saya delete ya Nah berikutnya Misalkan Ini kurang Pas Kita bisa edit kembali Teman-teman Dengan menggunakan Shape Tool Misalkan Saya pakai Shape Tool Ini saya geser ke sini sedikit Gitu ya Saya begitkan lagi sedikit Gini Nah gini Nah setelah kita edit Ulang Seperti ini Baru kita duplikat Objek ini Saya geser ke bawah saja Saya duplikat Dua buah Begini Nah yang ini Yang atas Kita akan kasih Interactive Fill Atau kita rubah warnanya Dengan ini Interactive Fill Pilih Interactive Fill Terus pilihnya yang ini Teman-teman Fontaine Saya tambahkan Warna lagi Saya buat Gini Vertical Gitu ya Disini saya kasih warna Agak coklat Nah begini Oke Nah yang disini Saya kasih warna yang sama Saya ambil aja warna disini Warna ini Saya ulangin Ambil warna ini Nah gitu Nah di tengah-tengah Tengah-tengah sini Di antara ini dan ini Saya double klik disini Saya kasih warna kuning langsung disini Boleh Nah sini juga sama Saya kasih warna kuning juga Double klik lagi Untuk menambahkan Titik baru Untuk mengisi warna Kuning juga Nah seperti ini Yang saya inginkan Nah gini Sudah begini Baru garisnya kita Hapus atau kita hilangkan Klik kanan pada tanda silang Atau pilih disini teman-teman Pilihnya non Ini saya posisikan disini Gitu ya Saya posisikan disudut sini Nah gini Nah yang ini Kita Tindihkan di atasnya Begini Nah Begini ya Saya geser ke bawah sedikit Sudah begini Garisnya kita hapus juga Teri kanan pada tanda silang Nah gitu Sudah begini Kotak yang paling atas Ini kita isi background Atau kita isi gambar Ambil gambar di Corel Pile import Atau ctrl i pada keyboard Pile import Saya isi gambar ini Green wallpaper Saya sesuaikan ukuran besarnya Nah begini Terus ini saya balik Saya maunya yang agak gelap di bagian kanan sini Saya balik dengan menggunakan ini Mirror horizontal Seperti ini Baru Pilih gambarnya Pilih gambarnya Klik kanan Pilih power clip Masukkan ke sini Nah begini yang saya inginkan Atau ini kita duplikat dulu deh Ini kita duplikat untuk Ambil contoh warnanya Nanti untuk di bawah sini Kita duplikat ke bawah sini aja dulu Nah itu Nah yang ini kita Kasih drop shadow Kasih drop shadow Pilihnya adalah Smile glow Kasihnya agak hitam Begini Terus kita kurangin Jadi 10 saja Sebarannya Nah seperti ini Sudah Nah selanjutnya Yang ini kita Duplikat Duplikat Block semua seperti ini Kita geser ke sini Untuk taruh sudut sini Kita duplikat Gitu ya Nah duplikat Baru Kita mirror Horizontal Nah begini Baru kita posisikan yang tepat Posisikan yang tepat Oke begini Nah Sudah begini Baru Diblok semua Begini Blok semua Jangan lupa di group Juga blok semua Jangan lupa di group Baru kita masukkan ke kotak utamanya ini Klik kanan Pertama pilih gambarnya dulu Klik kanan Baru pilih power clip Masukkan Jadi shadownya tidak nampak lagi Di bagian atas Dan Bagian samping Juga ini Ini kan kelebihan nih Yang atas Kalau dimasukkan power clip Jadinya seperti ini Sempurna Blok ini Klik kanan Power clip Masukkan Jadi seperti itu teman-teman Nah berikutnya Ini kita kasih Background juga File import Atau ctrl i pada keyboard Kita ambil background juga Ini backgroundnya Kita posisikan disini Nah begitu ya Saya kebarkan langsung Begini aja Saya keluarkan dulu Baru saya klik kanan Pilih power clip Masukkan ke dalam sini Nah Ini kan Posisinya di paling atas Yang sebelah sini kan Tertindih Baru kita edit Klik kanan Teman-teman Baru pilihnya Edit power clip Ini kita pindah ke bawah Klik kanan Order Pilihnya to back Nah ke bawah Setelah itu baru klik kanan Finish untuk mengakhirin edit Nah seperti itu yang kita inginkan Nah selanjutnya Kita akan buat Di bagian bawah sini Buat sebuah kotak Begini teman-teman Buat kotak begini Oke Sudah buat kotak seperti ini Baru kita Klik kanan Pada kotaknya Pilihnya adalah Convert to kurpa Atau ctrl key Pada keyboard Untuk Membengkokkan Kotak ini Atau ada garis Yang ingin dibengkokkan Saya zoom disini Pilihnya adalah Shape tool Untuk membengkokkan Klik disini Baru pilihnya adalah Tukur pak Saya bengkokkan ke bawah gini Nah Bengkok ya Oke ya Nah Setelah dibengkokkan Ini kotak Kita duplikat Ctrl D Pada keyboard Kita ctrl D saja Yang bagian bawah Kita pilih Kasih warna kuning Misalkan Kita besarkan sedikit 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 saja Oh gitu Oke Nah yang ini Yang bagian atas ini Saya geser ke bawah Oh maaf Yang ini yang belum dikasih warna Saya geser ke bawah Kita akan isi warna ini Caranya Pilih kotak ini Pilih menu edit Pilih copy properties from Centang semua Gini baru oke Ambil warna disini Terisi warna seperti ini Nah tapi Mau saya mau balik Interactive fillnya Mau saya balik Berarti saya pilihnya ini Interactive fill Ini saya balik posisinya teman-teman Saya geser ke sini Nah begini yang saya inginkan Nah begini yang saya inginkan Untuk yang disini Kita Balik Interactive fillnya Misalkan Saya ambil contoh Begini deh Saya kasih interactive fill Baru pilihnya ini Fontaine Yang disini Kita kasih warna Kuning Ini Oh sudah kuning ya Tinggal yang di tengah ini aja Yang di tengah ini kita kasih warna Coklat Nah begini Nah untuk membedakan saja Nah yang ini kita posisikan disini Nah ada bedanya kan sedikit Baru ini kita lebarin lagi sedikit Naikkan sedikit Nah begitu yang saya inginkan Kalau misalkan kurang coklat Ditambahin coklat teman-teman Jangan lupa di block semua Baru kita hapus garisnya Pilihnya adalah non Sudah seperti ini Ini diperlukan Ini hanya Contoh untuk mengopi warna disini aja tadi Saya delete aja Nah berikutnya kita masukkan tag Atau membuat text Saya tuliskan Maulid Nabi Muhammad Selalai salam Fontnya saya pilih Arabian Jangan lupa di download tadi teman-temannya Saya taruh disini Saya kasih Langsung 65 Misalkan Seperti ini Oh kebesaran Kebalik saya kasih 56 56 Nah gini Saya ketengahkan Pilih textnya Tekan shift Pilih kotaknya Baru tekan shift pada keyboard Dia center Oke Saya naikkan sedikit Oke Saya buat text kembali Memperingati Gitu ya Fontnya Sama Saya letakkan disini Saya kasih warna putih Ya putih Yang ini saya kasih warna kuning Oke Begitu Cukup begini dulu Baru saya ketikan Lagi di bawah sini 14 41 Hijri Fontnya Saya pilih brush Ini Saya kasih warna merah Terus Saya Besarkan Sedikit Saya letakkan disini Oke Udah begini Tinggal Textnya Kita kasih Drop shadow Yang ini dulu Aktifkan drop shadow Pilihnya adalah Smile glow Kasih warna Hitam Terus Kita kurangi Jadi 10 Saja Begini Kalau misalkan Kurang Terlalu hitam Kita tambahkan disini Jadi outset Begini Kalau terlalu besar Kita kurangi lagi Jadi 5 Nah begini Yang ini juga sama Ini sama Kita kasih drop shadow Smile glow Kasih warna Hitam betul Saya kurangi Jadi 10 Oke Seperti ini Berikutnya Ambil Gambar lagi Letakkan disini Letakkan disini Pilih menu file Import Ambil gambar ini Letakkan disini Oke Jangan lupa kita tengahkan Tekan shift Pilih kotak Bawa tekan shift pada keyboard Ketengah Berikutnya Ambil gambar lagi File Import Tulisan Muhammad Ini Kita Import Letakkan disini Gitu ya Mohon maaf Ini kan Textnya Masih formatnya Gambar ya PNG Kita akan Thread jadi Factor Thread Baru Quick Thread Saya geser Ini udah jadi Factor Yang ini PNG nya Saya hapus Ini saya Pecilkan Saya letakkan disini Kalau kurang besar Saya besarkan Oke Kasih warna Apa nih Kuning Baru kita Kasih drop shadow Kasih yang Agak gelap Atau terlalu Hitam Kita kurangin Hitamnya Baru ini Kita pilih Adalah Outset Ini saya kurangi Jadi Tiga Seperti itu Oke Seperti ini ya Oke Nah yang ini Saya kasih drop shadow Juga Drop shadow Oke Saya kurangi Jadi Lima Oke Begitu ya Sudah Yang ini Yang ini Kasih Drop shadow Atau Kita kasih Text Text Yang sama Terus kita Tindihkan Ctrl D Pada keyboard Dikasih warna Hitam Gitu ya Kita posisikan Seperti ini Aja Nah Gitu aja Oke Sudah selesai Berikutnya Kita akan Masukkan Gambar Efek cahaya Disini Cahaya File import Kembali File import Ini Ini cahaya Ini cahayanya Saya letakkan Disini 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 Oke Kurang besar Nah ini Sudah Baru klik kanan Masukkan Pilih power clip Masukkan dalam kotak Nah Begitu Apai cahayanya Ambil gambar lagi File import Lighting Ini Pilih cahaya Letakkan Di bawah sini Ketengah kan Tekan shift Pilih kotak Baru tekan shift Pada keyboard Ketengah dia ya Selanjutnya Klik kanan Pilih power clip Masukkan Sudah masuk ke dalam Kalau kita perhatikan sih Kan masih ada garis-garisnya nih Baru kita klik kanan Edit Gitu ya Kita pilih transparan Dari sini Kesini Transparannya Sudah hilang Gitu ya Kalau yang sebelah kanannya Kalau kita transparan Yang sebelah kanan Sebelah kirinya Akan kembali normal Biar tidak kembali normal Gambar ini kita Convert dulu menjadi Bibmap Bibmap Convert to Bibmap Pilihnya transparan 300 CMYK Oke Baru kita transparankan Di bagian kanan sini Dari sini Kesini Oke Baru klik kanan Finish Oke Seperti itu ya Apai cahayanya Nah berikutnya Kita masukkan gambar yang lain Pail import Ini Gambar masjid Kita letakkan disini Oke Begini Nah ini Gambar ini juga harus Di trash teman-teman Ini Soalnya gambar ini PNG PNG Kita mau gabungkan Dengan efek Di bawah sini Efek kotak di bawah sini Berarti Berarti Saya Pilih gambar ini Saya trash Baru pilih Quick trash Kalau ada tampilan seperti ini Pilihnya Reduce Bitmap Ini udah jadi Factor Udah jadi Factor ya Yang ini PNG nya Kita delete aja Terus Ini kita letakkan disini Terus kita Gabungkan Dengan ini Tekan Shift Pilih kotak yang Paling bawah Baru pilihnya ini Well Ya Jadi Warnanya sama Seperti yang Paling bawah Nah Berikutnya Sebelah sini juga Ada masjidnya File import Juga Atau Ctrl I Ambil gambar ini Baru Tekan disini Masjidnya Oke Udah jadi Oke ya Saya nama-makan Zoom nya Oke Seperti ini Nah untuk Text yang ini Itu hanya Tambahan saja Teman-teman Sesuaikan dengan Sesuaikan dengan Organisasi atau Lembaga pendidikan Atau Yang lainnya Yang memesan Banner ini Ini saya copy Begini aja Teman-teman Saya copy aja Ctrl C Saya copy Ctrl V Saya letakkan disini Nah gitu teman-teman Disesuaikan Kalau misalkan ada Penceramanya Tinggal teman-teman Masukkan Nama penceramanya Bisa disini Bisa dibawah sini Teman-teman ya Kalau untuk logo yang lain Ini saya copy saja juga Ini Saya copy Juga saya copy Ctrl C Juga Saya paste disini Kebetulan yang pesan Sekolahan Jadi saya letakkan Logonya disini Nah Nah begini teman-teman Kalau misalkan ini Terlalu besar Bisa kita kecilkan Nah inilah Desain banner kita Cukup Simple Dan mudah Oke Sudah selesai Selanjutnya Proses Penyimpanan Biar siap Cetak Pertama di Blok semua dulu Jangan lupa di group Baru pilih menu file Pilih export Misalkan Saya kasih nama Sama seperti ini Karena banner ini Sudah naik cetak Teman-teman Biasanya Saya kasih nama file Seperti ini Banner maulit 1x4 meter Dicetak Sebanyak 1 lembar Diberi mata ayam Atau lubang Teman-teman ya Seperti itu Ini boleh dicentang Atau tidak Kalau ini dicentang Sebenarnya Kalau ada desain-desain Lain di luar sini Ini wajib dicentang Tapi sebenarnya Kalau tidak dicentang Sudah tidak apa-apa Begini Terus di Oh jangan lupa Ini tipe file-nya Saya pilih JPG Atau JPEG Terus saya pilih Saya klik tombol export Ini karena ini Namanya saya samakan Jadi kita tinggi saja Pilihnya adalah yes Nah disini settingannya Color mode-nya Saya pilih CMYK Karena mode cetak Terus disini Disini resolusinya Saya ganti 100 saja Disini dimasukkan Ukuran sesungguhnya teman-teman Masukkan ukuran sesungguhnya Misalkan saya masukkan sini 400 Biasanya tingginya menyesuaikan Nah tingginya menyesuaikan Seperti ini Kita lihat dulu Berapa Ukuran file-nya Dengan resolusi 100 Dengan ukuran sesungguhnya Sebentar Lagi proses Nah ini sudah Jadi Dengan ukuran sesungguhnya teman-teman Ukuran sesungguhnya Yang siap cetak ini Oke Siap cetak ini ya Oke Hasilnya bagus ya Oke Oke Ukuran file-nya 15 MB 15 MB Sebenarnya kalau mau dikecilkan lagi Ini menjadi 96 Atau 72 Juga gak masalah Sebenarnya teman-teman Karena Kita setting dengan ukuran sesungguhnya Hasilnya tidak pecah Kalau sudah seperti ini Tinggal di Oke Kita lihat Pile-nya Nah ini Pile yang baru kita export Dan siap Untuk dicetak Oke ya teman-teman ya Seperti itu Nah itulah bagaimana cara Mendesain Sepanduk Atau banner Maulid Nabi 14 41 Hijriah Yang simple Dan mudah Semoga Tutor ini bermanfaat Jangan lupa Like and share-nya Dan sekali lagi Bagi teman-teman yang belum Subscribe Atau Berlangganan Dan tentunya gratis Jangan lupa Klik tombol subscribe Jumpa lagi Di video tutorial saya selanjutnya Sukses selalu Untuk Anda Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax